Hei 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 Besti, gak kerasa ya udah mau menuju weekend aja. Pasti udah pada banyak agenda Bookber sama Besti-Bestinya kan? Nah daripada bingung mau kulineran Bookber dimana, mending ikutin terus rekomendasi kuliner dari Bikin Laper. Mulai dari hidangan sesundaan yang ngenapisan, aneka makanan dari Thailand, menu hits dan selalu diserbu warga plus A62, makanan manis-manis dan lumer, sampai nasi uduk yang buka sampai jam 4 pagi. Semuanya hanya ada di Bikin Laper, Laper Terus. Besti, aduh Gusti! Yang viral, yang viral, yang viral. Warga Gading Sepong dan sekitarnya pasti udah pada tau kan sama makanan Thailand yang satu ini? Yaps, ini dia Thaisan. Makanan viral asal Thailand ini yang menyajikan igas sapi besar dengan siraman kuah cabai yang asam seger. Jadi salah satu makanan hits dan kekinian yang selalu diserbu warga plus A62. Dan sekarang Ence sama Bara mau cobain Thaisan yang ada di daerah Gading Sepong. Oh, Oh, Wow Westy.... Wow aroma cabenya kita.. Aduh itu salah satu makanan yang kita ketahilan pasti menemukan begini ya Mba boleh saya ulak buat? Coba bar... Bisa nggak sih bar? Enggak percaya? Jago kan? Jago yang emang begini Jadiersti kalau kita ketahilan ada tempat makanan yang ke asas Tay看 Tapi kalau di Methodan itu bukan dari sabi tapi pork ya 인ah halal Jadi besi-besi, cabai sebanyak ini nanti akan diguyur ke kuah-kuah igasum-sum itu loh, yang bikin membuncah besti. Nah penasaran, mari desi, usah lama-lama ya. Mari, itu dia tuh, dagingnya kalian bisa lihat, gede-gede sih gini. Nah, ini dagingnya tuh. Wuuuh. Oke. Ini sih juara banget ya besti ya. Wuih, 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 wuih. Wuih, 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 wuih. Wuih, 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 wuih. Wuih, pop, pop. Gimana ya? Oke. Ini inces yang coba, aku yang ngilar di sini. Sumpah. Wuuuh. Halo, lima. Asam apa pedas? Yang mana? Lima aja aja. Entah aja lu nyobainnya yuk. Yaudah yuk. Wuih, lihat tuh besti-besti. Penampakan iga sapi yang super duper gede. Dipajang dan menggoda banget kan? Pertama, untuk iganya yang sudah direbus sebelumnya selama 1 jam, langsung kita masukkan ke dalam kuah kaldu dan direbus kembali selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu iganya dimasak, sekarang kita siapkan kuahnya. Untuk tingkat kepedasannya di sini dengan cabai rawit hijau ya besti. Lihat tuh cabai-cabai yang lagi diulak menggoda pisan. Kalau sudah, masukkan ke dalam panci. Dan tambahkan daun seledri. Tambahkan air bawang putih dan juga nanas. Dan terakhir, air perasan jeruk. Baru deh diberi siraman air kaldu dari iga sapinya. Nah, yang uniknya di sini tuh cara mencapur kuahnya dengan ditarik-tarik gitu tuh. Hehehe, unik ya besti. Biasanya kan kalau yang ditarik-tarik ada teh tarik. Tapi kalau ini kuah cabai. Ula lah kalau iganya sudah direbus dengan kuah kaldu. Lalu diangkat dan ditaruh ke dalam wadah. Terakhir, baru disiram sama campuran kuah cabai yang tadi ya. Besti ini penampakan yang tadi ya Allah. Namanya apa? Cocoh Tulang Sapi. Cocoh Tulang Sapi. Namanya tadi adalah Taisun ya. Mari kita cobain besti dagingnya. Wuuuy. You guys, sebenarnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas besti. Bismillahirrahmanirrahim. OMG iganya yang super gede. Tapi pas digrogotin so empuk dan rasanya bermain di lidah. Wuuuy. Enak banget. Karena diguyur langsung sama tadi yang sudah dicampurin. Cabai. Daun seledri. Terus ada jeruk. Terus ada asaman lagi. Waduh, 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 waduh. Untuk kuahnya sesegar itu sih guys. Dagingnya juga kalian bisa lihat tuh sampai gini hancur. Cepat banget tuh. Jadi makannya begini nih guys. Tetap dicocoh. Tuh. Tuh. Uber temen. Walaupun udah ada igas sapi super besar. Tapi yang namanya warga plus 6,2. Kalau makan harus pakaian nasi lagi besti. Biar makin endol surendol. Aduh Gusti, ini definisinya ancaman banget Bagingnya super empuk, ini kuahnya tis-tis-tis lampe Bayangnya kita buka puasa ya, makanya kayak begini, bener-bener seger banget kuahnya Ada perasan jeruk nipis dan lemonnya juga, ada esak bawang putih dan juga ada seledri yang bikin ini aromanya jadi wangi banget Tapi ini guys juara, buat yang suka pedas-pedas, asem-asem, gurih gitu, boleh ini dicoba ya guys Aku suka banget Besti, yang mau makan sharing bareng keluarga dan juga Bestinya, wajib sih pesen makanan yang satu ini Cocok banget di makan ramean dan pastinya kenyangpol Dan aku tuh gak expect juga kalau dia ada di Indonesia Besti ya Aku tuh suka banget sama kuahnya yang seger Dan dagingnya juga empuk ya Bapak, Bapak nyuap juga gak berhenti loh Pak Suka Bapak ya dengan keasemen kuahnya ya Pak I love banget sama kuah, apa asemen dari kuahnya, seger gitu loh Bener Besti, sekarang kita rating biar kalian juga gak penasaran dan langsung cobain ke Jitan Square Dari satu sama sepuluh untuk Taisun yang ada di Jitan Square, kira-kira berapa Besti ya? Sepuluh Tandanya bikin lapar Approve